Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Jagat Studio 313 Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tutorial Buat kalian para pengguna Realme 2 Pro Yaitu cara membuat sandi atau kode Pola untuk layar kunci layar HP ini Baik teman-teman Sebelum kalian Baik teman-teman sebelum kita lanjut Mohon teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini ya Baik terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Langsung aja kita mulai video tutorialnya Langsung masuk ke menu pengaturan Ya seperti ini tampilannya Dan kemudian kalian masuk ke menu sidik jari Wajah dan sandi Klik Nah disitu kan ada sandi layar kunci Klik aja sandi layar kunci Kan statusnya masih mati ya teman-teman ya Kalian hidupkan Klik buka sandi Dan kalian pilih metode enkripsi lain Dan kemudian pilih kode pola Nah disini kalian bisa langsung memilih Atau membuat pola untuk layar kunci Layar HP Realme 2 Pro kalian Disini saya akan buat ya teman-teman ya Oke kita buat Masukkan lagi Jika sudah kalian langsung masukkan alamat email ya Pastikan alamat email ini adalah Alamat email yang aktif Karena apa? Karena sewaktu-waktu kalian lupa dengan kodenya Maka kalian bisa melakukan reset ulang Oke langsung klik ikat Nah itu artinya alamat surat sudah terikat dan Apa namanya Sandi pola di layar sudah aktif Kita coba Matikan layarnya Kita nyalakan dan Coba kita buka Kita buka Nah disini Dia akan meminta untuk Memasukkan gambar pola yang kita buat tadi Kita masukkan teman-teman Dan berhasil Nah buat kalian yang ingin Mengganti kode tersebut Maka kalian langsung masuk aja ke menu pengaturan lagi Kemudian masuk ke sidik jari Wajah dan Sandi Dan kemudian pilih Sandi layar kuncinya Masukkan gambar pola yang aktif Dan kemudian kalian pilih Ubah sandi Ya udah Langsung aja masukkan pola Yang lama Atau yang masih aktif Dan kemudian Kalian pilih lagi Metode Enkripsi lainnya Dan pilih kode pola Dan masukkan Kode yang baru Kita akan coba Oke Masukkan lagi Dan berhasil Diganti Kita coba untuk Memasukkan ulang Nah tadi kan Kita beruntuk huruf M ini ya Gagal Karena kita sudah ganti tentunya Oke Ini yang baru Oke berhasil teman-teman Sekian video dari saya Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 313 Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya